Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Hope Jadi Di depan saya ini ada paket cukup besar ya Ini adalah oven Oven low watt dari Mito Yang bakal saya unbox Dan bakal saya Sedikit review ya Oke teman-teman Jadi ini adalah Salah satu produk oven Dari Mito low watt Ini sekitar 350 watt ya Untuk harganya sendiri itu Sekitar 400 ribu Dan kapasitasnya itu Kalau gak salah 12 liter Nah ini kita Unbox dulu ya Ini baru aja nyampe nih ya Nah ini dia teman-teman ya Ini setelah Di unbox Jadi teman-teman bisa lihat di packagingnya ini Ada Mito Mini electric oven with wooden knob and handle Ini 11 liter kapasitinya Serinya itu adalah MO20 Oke disini ada spesifikasinya lagi Disini tertulis 400 watt ya Konsumsi listriknya ya Terus disini ada dengan lampu Ada timer dan suara bell Ada 2 wood knob dan diamond Cepalumunium cavity Sebelah sini sama Dan sebelah sini Ini ada Lebih jelasnya lagi Oven listrik MO20 Dayanya 400 watt Berat bersihnya itu Berat bersihnya 2,7 kilo Dan berat kotornya 3,4 kilogram Kapasitasnya 11 liter Oke Sekarang kita langsung Buka aja ya teman-teman ya Dan ini Kelengkapan di packagingnya ya teman-teman Jadi selain ada ovennya Terus ini ada loyang Dan juga ada alas Terus Kita buka lagi Ini mungkin karena kecilnya Jadi gak ada Di sisi sebelah kanan kirinya Itu gak ada buat Nangkatnya gitu ya Ini karena masih pakai plastik Jadi saya takut jatuh Karena licin ya Oke Istilah kongu kita kebawahin dulu Dan ini kita angkat ya Nah ini dia Ini ada kartu garansi Kartu garansi Dari Mito Ini Garansinya tadi sih Tertulisnya tuh Satu tahun ya Satu tahun garansinya Terus ini ada Buka panduan Cara menggunakannya ya Oke Diandara lampu indikator day oven Oke teman-teman Jadi ini ada caranya disini Terus sekarang Sebelum kita ke Pemanggangnya Kita mau liatinnya dulu Kelengkapannya lagi Kita gunting dulu Bentar Oke Ini ada penjepit ya Ini kayak buat Ngambil ini Kayaknya Ini Buat ngambil ini Buat ngambil ini Buat naro Kedalam ovennya Dan ini ada alas Ini kalau untuk bukanya Gampang banget ya teman-teman ya Ini tinggal dimasukin aja disini Ini ada beberapa tingkatan ya Ada Satu Dua Dan yang paling atas Disini ya teman-teman Bentuknya nih Kalau kita pakai Seperti ini Sebenarnya sih Kalau untuk ngambil ya Kalau untuk masukin sih Makanya gak perlu Terlalu banget Oh ternyata ini bisa sendiri ya Teman-teman Gini Oke Jadi ada dua Dua tingkatan ya Kayaknya teman-teman Gini Dua tingkatan kayak gini nih Terus Di bawahnya ini ada pipa pemanasnya Dan Ini warnanya pink ya teman-teman Kalau untuk dari Materialnya sendiri Disini Semacam metal atau seng gitu ya Tonton bisa denger Suaranya Terus disini ini Menggunakan kaca Jadi kita bisa ngeliat ke dalam Dan disini ada Keterangannya lagi Spesifikasinya Ini Electric mini oven Mo20 Series Ini bisa buat masak Kue bolu Kue kering Ayam Ikan French fries Terus ini ada pizza Roti Dan lapis legit Oke Cara penggunanya sendiri Cukup mudah Kita tinggal Putar aja ininya Knopnya Ke suhu maksimum Maka dia akan otomatis nyala Atau suhu berapa aja Terserah teman-teman ya Terserah teman-teman Mau pakai suhu berapa Dan Teman-teman tinggal nyalain timernya ini Nah ini nyala ya timernya Jadi ini timernya Timer Manual sih ya Gitu Jadi nanti dia akan mati Kalau teman-teman Gak pengen pakai timer Tinggal dibiarin aja Dia di 0 Tidak akan nyala terus Nah tapi ini Kalau teman-teman Jaga-jaga Takut kelupaannya Teman-teman Bisa cek disini Anda bisa sampai dengan 60 menit ya teman-teman ya Gitu Untuk di bagian bawahnya sendiri ini Ini ada karet ya Karet dan ini Kayaknya bisa diambil deh Ini bagian bawahnya Bagian bawahnya ini bisa diambil Sepertinya untuk membersihkan Kalau Sudah kotor ya teman-teman Kan kadang suka ada remah-remah disitu ya Jadi bisa untuk mengambil Terus disini kayak teman-teman Lihat Engsel ada engselnya disini Jadi ini menurutnya enteng Loh dan dia otomatis nutup gitu ya Jadi harus hati-hati Jadi dia Engsel penariknya ini Biar Si Ininya rapat Tutup tertutup rapat Walaupun disini kayak teman-teman lihat nih Di antara Dari kaca Dan juga Bagian sininya nih Ada semacam Serongga Entah mungkin Emang sengaja dibikin Biar Hawa panasnya Enggak Terlalu Panas Di dalam gitu ya Kita putar lagi Dan disini juga ada Rongga-rongga udara Di bagian belakang pun Sama ya teman-teman ya Bagian belakang Ada rongga-rongga udara Di atas nih Disini juga ada Ini adalah keterangan spesifikasinya Dan disini Ini adalah semacam karet Penahan Jadi biar Si ininya Ovennya ini Enggak nempel tembok Biar panasnya bisa Tersalurkan juga keluar ya Jadi enggak overhead teman-teman Jadi ini ovennya Simple banget sih teman-teman ya Ovennya simple banget Dia cuma 400 watt Teman-teman Dan kapasitasnya 11 liter Sebagai gambaran Ukurannya tuh segini nih ya Ini Oke Ini ukuran HP normal Sekarang segini nih ya Teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat ini Berapa Besarnya bisa dibandingkan langsung ya Sejujurnya dibandingkan Nama tangan saya nih Nah jadi teman-teman sedikit punya gambaran Tentang area Di dalam Untuk memasaknya ada seberapa Gitu ya teman-teman ya Untuk kebelakangnya lumayan Dalam sih ya Lumayan dalam Nah ini kita ambil dulu Nah jadi untuk bagian dalamnya Seperti ini teman-teman Dan ini Untuk knopnya sendiri Ini kayu ya Motifnya kayu sih Tapi ini Kalau kayak teman-teman lihat Di sini nih sebenarnya itu Plastik ya Plastik tapi Itu dibentuk Mungkin dilapisi Semacam Finishing Atau stiker kayu Sepertinya sih ya Dan ini knopnya juga Agak kendor Enggak kendor-kendor banget sih Maksudnya Lucy gitu ya Lucy Tapi Terlalu masalah sih Ini gitu Oke teman-teman Jadi saya rasa Segini aja Untuk sedikit review Tentang produk Dari Mito ini Yaitu Mito Electric Mini Oven MO20 Wood Series Ya teman-teman Jadi Tadi saya sudah sebutin Fitur-fiturnya Dan juga Sudah saya review juga Untuk masalah build quality Seperti apa Untuk harganya sendiri Di harga Tiga ratusan Tiga ratus Tiga ratus Sampai empat ratus ribu Ya Di saat saya beli ini Dan juga Untuk Kapasitasnya Sebelas liter Dengan Konsumsi daya Itu Empat ratus Watt Oke teman-teman Makasih sudah Nyaksikan video ini Sampai akhir Kalau teman-teman tertarik Beli Tinggal klik link Di kolom komentar Eh kolom deskripsi Maksud saya Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa